Dalam waktu sebulan ke depan, Putri Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 segar berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sebelum berangkat, Wilda Oktapiana Situngkir menyambangi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kalbar. Kedatangan putri terpilih ini adalah untuk memohon restu berangkat ke ajang nasional. Saya orang yang semangat ketika diberi semangat. Saya nggak bisa ada apa-apanya jika tidak diberi semangat. Dari siapapun, bahkan dari adik-adik kecil, teman-teman yang nggak saya kenal, yang hanya melihat saya sekilas, keindah semangat itu udah buat sendiri berarti buat saya. Karena saya ini bisa terbilang orang yang haus mendengar kata semangat seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat semuanya, yang nggak bisa saya ucapin satu-satu, yang nggak merubah saya, menyulap saya jadi seperti ini. Saya sebenarnya seorang narsisik yang sedang kuliah sambil mengerjakan tugas dan tonjak saya di rumah. Karena kebetulan saya di sini dengan bibit saya, kakak bapak saya. Tak hanya ke Dispora Parkalbar, Wilda juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat agar sukses dalam ajang bergensi tingkat nasional nanti. Yang berjanji akan berjuang sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik demi menghadumkan nama Kalbar. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.